Selamat datang kawan-kawan semua di tutorial kita Seperti React Untuk Basic Jika sebelumnya kita sudah membuat Latihan untuk Komponen ataupun Crude Jadi disini kita akan mencoba Mempelajari salah satunya itu tentang si Use Effect Sama untuk si local storage item Seperti tentang si local storage ini Itu berfungsi untuk menyimpan data di sisi client Ataupun di sisi browser Contohnya itu Ketika kita menjalankan aplikasi kita Misalnya kita sudah punya Beberapa data di dalam list ini Akan tetapi begitu kita simpan dia di Eh begitu sih simpan Salah Maksud saya begitu kita refresh Maka datanya akan hilang Karena memang datanya Belum kita simpan di mana-mana Masih sekedar berjalan di aplikasi itu doang Belum ada penyimpanan Jadi state nya Hilang gitu aja Begitu di repress Nah Baru Jadi nanti kita Ini Setelah kita Belajar yang itu juga Kita sekaligus Belajar Yang untuk tentang use effect Si use effect ini Adalah sebuah Function hook Dari si React Itu sebuah life cycle Jadi dia Sebenarnya di dalam itu Ada yang namanya Function Baru ada yang namanya Nanti Dependensi Jadi di Dependensi ini adalah Yang bisa untuk Mentrigger si Function kita itu Jadi itu ada Setelahnya Komponen Dimon Komponen Ditupdate Itulah Setelah Tanpa bahasa basi Langsung saja Kita coba Untuk disini Data kita Kita buka Yang untuk Si HP Jadi ada Disini Kita buat Functionnya Sebagai Function Storage Di sini ada Data Ini sebagai Si Produk Baru Local Storage Set Item Seputar untuk Si Local Storage Ini Dia itu Membutuhkan Yang namanya Key Sama juga Value Jadi Value nya ini Berbentuk String Tapi Kawan-kawan Tenang saja Meskipun Dia string Kita masih bisa Menyimpan data kita Dalam bentuk Array Ataupun Object Ataupun Data-data yang lain Hanya saja Begitu masuk Di dalam Itu kita harus Ngeparasi Dia ke String Setelah Kita bisa Menggunakan Json String File Untuk Memasukkan Kita Compart Dulu Jadi Disini Kita butuh Yang namanya Key Itu adalah Kita kasih Product List Ini adalah Sebagai Key Ini Kawan-kawan Bebas Sebenarnya Untuk Berkreasi Dan untuk Value-nya Sendiri Jadi Kita Ambil Dari Sini Kita Comfort Dulu Json Let's String V Dari Data Oke Nah Itu Seputar Untuk Set Kita Kita Ambil Untuk Kita Buat Untuk Mengambil Datanya Cons Get Storage Sama Dengan Function Local Storage Get Item Jadi Kita butuh Key Lagi Itu Ada Di Dalam Sini Key Harus Sama Kita Set Sebagai Data Data Lalu Kita Cek If Data Tidak Sama Dengan Null Berarti Ada Datanya Set Data Product Itu Di Dalam Set Data Product Sebagai Data Jadi Disini Kita Parse Lagi Kedalem Data Oke Kita Sudah Ada Gate Sama Untuk Set Datanya Jadi Untuk Itu Kita Implementasikan Dulu Di Dalam Sini Ini Kita Buat Dulu Cons Data Sama Dengan Ini Kita Return Data Oke Baru Kita Buat Dia Disini Set Storage Data Data Oke Akan Tetapi Disini Juga Tidak Terlepas Oke Ini Ada Di Dalam Sini Cons Data Ini Juga Ada Di Dalam Sini Oke Ini Sudah Ada Jadi Seputar Gue Kita Untuk Ngetes Saya Dulu Untuk Melakukan Tes Nya Oke Dan Stok Nya 8.9 Harganya 56 Oke Save Oke Kita DPS Datanya Belum Keluar Akan Tetapi Ketika Kita Melakukan Inspek Kita Mengarah Ke Application Kita Lihat Disini Oke Yang Perlu Kawan-kawan Lihat Ini Adalah Web Kita Yang Perlu Kita Lihat Nah Disini Dia Ada Product List Key Yang Kita Set Tadi Dan Disitu Ada Ikan Stok Nya Juga Oke Sampai Disini Data Kita Sudah Berhasil Kita Storkan Nah Bagaimana Dengan Cara Untuk Menampilkan Data Yang Ada Disini Data Yang Ada Disini Data Yang Ada Di Local Storage Kita Tampilkan Disini Cara Sebenarnya Gini Kita Ambil Data Dari Local Storage Tadi Baru Kita Set Dia Sebagai Value Dari Pada Si State Kita Oke Langsung Saja Untuk Dotanya Itu Ini Kita Panggil Ketika Komponen D-down Itu Kita Menggunakan Yang Namanya Use Effect Use Effect Ini Function Terus Kita Kasih Dependensi Array Get Storage Oke Jadi Datanya Sudah Ada Ini Begitu Kita Edit Lupanya Ini Bukan Itukan Tapi Ini Adalah Bakso Misalnya Kita Ganti Kita Save Jadi Bakso Sudah Berubah Kita Replace Bakso Sudah Ada Disini Gitu Juga Dengan Yang Lainnya Gitu Tapi Disini Untuk Yang Dilatanya Kan Belum Kita Hapus Ini Belum Kita Hapus Belum Ada Fungsi Hapus Jadi Kita Masuk Di Handle Delete Dimana Jadi Ada Disini Ini Ini Kan Datanya Lagi Oke Baru Kita Ambil Lagi Kita Set Lagi Oke Jadi Begitu Kita Delete Tuck Kita Hapus Jadi Dia Udah Kosong Disini Seperti Itu Mengenai Seputar Untuk Data Local Storage Kita Bisa Menyimpannya Di Dalam Sini Mungkin Cukup Sekian Sekian Dan Terima Kasih Terima